Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sahabatku semuanya, semua orang pasti sudah mengetahui Jika rejeki, jodoh, dan maut semuanya ada di tangan Tuhan Namun, masyarakat Indonesia masih melestarikan adat kebudayaan dan tradisinya Salah satunya adalah kepercayaan pada tradisi masyarakat Jawa Diketahui Ramalan Meton Yang bakal jadi orang kaya baru dan karir sukses di tahun 2023 ini Akan jatuh pada orang yang memiliki karakter dan watak positif Dari sekian banyak woton yang berjumlah 35 woton Ada 10 woton yang paling istimewa menurut primbon Jawa Woton sendiri merupakan hari kelahiran yang disesuaikan dengan penanggalan Masai dan Jawa Biasanya, woton dipakai untuk melihat nasib seseorang dalam kehidupan Hampir sama dengan jodoh, woton juga bisa dipakai untuk mencari tahu soal kepribadian seseorang Hingga mengetahui arah tujuan dan hasil akhir seseorang Dari woton ini, kita bisa tahu prediksi yang baik dan buruknya nasib seseorang Oleh karena itu, bagi masyarakat Jawa Woton masih dipegang teguh sebagai adat dan kebudayaan Untuk mengetahui keberuntungan seseorang Berikut ini adalah 10 woton yang paling istimewa Menurut primbon Jawa yang bakal jadi orang kaya baru Karena kepribadian yang ngulas asih Menurut primbon Jawa, woton yang pertama yang paling istimewa ialah Senenpon Mereka yang lahir di hari tersebut dikenal sebagai sosok yang punya prinsip kuat dalam hidup Selain itu, mereka juga tergolong orang yang tidak akan segan untuk membantu sesama dalam masa sulit Selain itu, mereka dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang baik Mereka seorang visioner karena punya kecerdasan tinggi dan cepat tangkap dalam hal apapun Kepribadian ini yang akan menuntun mereka ke jalan kesuksesan dan bakal jadi orang kaya baru Selanjutnya yang kedua ialah woton rapu paing Woton ini dikenal sebagai woton yang superior Mereka sangat peka terhadap berbagai hal Mereka juga dikenal sebagai sosok yang fokus saat mengerjakan sesuatu Mereka akan serius dengan apa yang dikerjakan dan disukainya Tampilannya pun sederhana, tidak menunjukkan kemewahan Mereka akan lebih memilih menabung daripada boros karena belanja Jika ada temannya yang kesulitan, mereka pun akan berusaha untuk membantunya Orangnya tidak pendendam Jika kamu ada kesalahan dengan mereka yang lahir pada rapu paing ini Mereka tidak akan dendam terhadapmu Mereka juga dikenal sebagai sosok yang ceria dan humoris Selanjutnya yang kedua yaitu kamis paing Mereka yang lahir pada woton kamis paing Dikenal memiliki kepintaran di atas rata-rata Mereka cerdas, memiliki wawasan yang luas dan komunikatif Mereka pun dikenal sebagai sosok yang lembut Penyabar, mengayomi, dan membimbing Mereka sering diberi tanggung jawab yang besar Karena semua percaya dengan kinerjanya Jika kamu memiliki kakak atau saudara yang memiliki woton kemis paing Kamu akan beruntung Mereka akan mengajarkanmu hal baik Dan bisa jadi pendengar yang baik Selain itu, mereka juga memiliki ambisi yang tinggi Dalam menggapai cita-citanya Mereka akan berusaha dan bekerja keras setiap hari Untuk mencapai jalan yang sedang dipersiapkannya Mereka percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil Selanjutnya yang keempat Woton yang paling istimewa dan bakal jadi orang kaya baru Serta keberuntungan selalu memihak kepada mereka adalah Woton Senenwaki Dikenal sebagai Woton yang memiliki Neptulapan Dan dikenal sebagai orang yang bijaksana Dan tidak suka tergesa-gesa Serta orangnya sangat teliti dalam bekerja Tidak heran jika semua yang dikerjakan oleh Woton Senenwaki Hasilnya sangat memuaskan dan bahkan nyaris sempurna Maka wajar jika Woton Senenwaki Termasuk dalam Woton yang bakal jadi orang kaya baru Dan keberuntungan selalu memihak kepada Woton Senenwaki ini Selanjutnya Woton yang paling istimewa dan bakal jadi orang kaya baru Serta keberuntungan selalu memihak kepada mereka adalah Woton Selosopaheng Selosopaheng dikenal sebagai Woton yang memiliki jumlah Nebtu 12 Artinya mereka yang termasuk Woton Selosopaheng Memiliki sifat buruk yaitu pecemburu dan sangat menakutkan jika sedang marah Walaupun demikian orang yang memiliki Woton Selosopaheng Dikenal anggun dan berwibawa Dan tidak gegabah sebelum bertindak Maka tak heran jika Woton Selosopaheng Termasuk dalam Woton yang paling istimewa dan banyak rezekinya Berikutnya Woton yang paling istimewa Dan keberuntungan selalu memihak kepada mereka adalah Woton Selosopaheng Selosopaheng dikenal sebagai Woton yang memiliki jumlah Nebtu 10 Artinya orang yang memiliki Woton Selosopaheng Adalah sosok yang pemaaf, jujur, dan berbudiluhur Selain itu Berdagang adalah salah satu pekerjaan yang cocok dilakukan oleh Woton ini Maka tak heran jika Selosopon termasuk ke dalam Woton yang paling istimewa Karena keberuntungan selalu memihak kepada mereka Selanjutnya Woton yang paling istimewa dan keberuntungan selalu memihak kepada mereka adalah Woton Rabupaheng Rabupaheng dikenal sebagai Woton yang memiliki jumlah Nebtu 16 Yang artinya Woton ini memiliki sifat yang sangat loyal, bijaksana, dan baik kepada keluarga Selain itu Rabupaheng juga memiliki sifat sebagai pribadi yang suka menolong dan sederhana Tak heran jika sifat Woton Rabupaheng memiliki dampak positif Serta Rabupaheng termasuk dalam golongan Woton paling istimewa yang bakal jadi orang kaya baru Kemudian yang berikutnya yaitu Woton Kemislegi Orang yang lahir saat Kemislegi merupakan sosok yang paling dermawan di antara Woton-Woton lainnya Mereka akan membantu temannya saat sedang kesusahan Mereka pun mendengar yang baik dan bijaksana Mereka sangat dewasa saat membuat keputusan Mereka tidak akan membuat keputusan yang merugikan orang lain Mereka pun diakui sebagai orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang terampil Mereka juga bisa membimbing dan mengarahkan seseorang atau tim yang dipimpin ke jalan yang tepat Selanjutnya yang ke sembilan Woton Jumat Legi Mereka yang lahir di Jumat Legi dikenal sebagai sanggar waringin Yaitu orang yang amanah, mengayomi Mereka pun memiliki hati yang lapang dan sabar Tidak ada kata-kata yang dapat menyakiti hatinya Walaupun memiliki permasalahan, mereka akan menghadapinya dengan baik Mereka pun tidak akan mengeluh Bagi mereka masalah adalah pengalaman terbaik dalam hidup yang tidak boleh dilewatkan Selanjutnya yang terakhir yaitu Woton Sabtu Pahing Pada umumnya pemilik Woton ini mempunyai kelebihan multi-talenta Berwibawa dan berpengaruh serta disegani banyak orang Akan tetapi kadang juga mudah terkejut Pengarasan pada Woton ini adalah lakunenggeni Ada kecenderungan temperamental emosional Mudah marah dan naik hitam Namun cepat dapat dikendalikan dan juga pemberani Sedangkan Pancasudo Satrio Wibowo merupakan kewibawaan dan keluhuran Mereka juga dikenal memiliki keberanian dan kecerdasan yang tidak biasa Mereka yang lahir di hari Sabtu Pahing biasanya memiliki nasib yang baik dalam karir Sahabatku semuanya, demikianlah tadi pembahasan tentang Woton yang istimewa Dan bakal jadi orang kaya baru Namun perlu diketahui Perimpuan Jawa adalah perhitungan dari manusia Yang mana belum bisa dipastikan kebenarannya Namun yang pasti adalah ganda Tuhan yang maha kuasa Sahabatku semuanya, semoga apa yang saya sampaikan ini Bisa bermanfaat untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya